Saya memperlihatkan kawanan tentara Israel disebut menyerbu kem pengungsi Sufad yang berbatasan dengan Yerusalem. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 8 November 2023. Tampak tentara Israel bersenjata lengkap periringan menyerbu wilayah tersebut. Selain itu tampak pula video tentara Israel menggeledah siswa-siswi. Dalam keterangan unggahan disebutkan, rekaman ini diambil pada 8 November. Pasukan Israel tampak melakukan penggeledahan terhadap siswa-siswi dalam penggrebekan di kem pengungsi Sufad. Rekamannya pun menue berbagai komentar dari warganet. Selain itu dikabarkan pula serangan udara Israel menghantam rumah-rumah di kem pengungsi Nuzerat pada Rabu 8 November 2023 pagi dan membunuh 18 orang. Sementara di kanyonis, enam orang meninggal termasuk seorang gadis muda. Sementara di kanyonis, enam orang meninggal termasuk seorang gadis muda. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.